Intro Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sirajoni dan Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Aswan menghadiri launching Sekolah Bebas Sampah Plastik di SMP Negeri 2 Banjarbaru. Sekolah Bebas Sampah Plastik merupakan upaya pihak SMP Negeri 2 Banjarbaru untuk mendukung pemerintah dalam memerangi sampah plastik. Pelangi Sampah Plastik di SMP Negeri 2 Kota Banjarbaru ini berupa instruksi dari pihak sekolah kepada seluruh siswa maupun tenaga pendidik agar membawa tumbler sendiri dari rumah. Najmi Adani sendiri mendukung program SMP Negeri 2 Banjarbaru ini dan berharap sekolah-sekolah lainnya yang ada di Kota Banjarbaru dapat turut melaksanakan. Kehadiran kami bersama dengan Kedis Dik dan juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan dukungan bahwa apa yang dilakukan oleh sekolah ini SMP 2 dengan membangun komitmen perangi sampah plastik adalah merupakan dari sejalan dengan pembangunan nilai karakter yang ingin kita bangun yaitu karakter mencintai lingkungan. Nah menanamkan nilai cinta lingkungan kepada anak-anak melalui sekolah, melalui pendidikan berkarakter ini wajib kita berikan dukungan karena itu kami hadir bersama dengan Dinas Terkait, Dinas Pendidikan dan Dinas Lingkungan Hidup. Memerangi sampah plastik di Kota Banjarbaru salah satunya dengan pengurangan kantong plastik sebelumnya juga telah diatur di lingkungan masyarakat. Untuk menguatkan aturan tersebut Wali Kota Banjarbaru telah mengatur dalam Perwali Banjarbaru Nomor 66 Tahun 2016 Banjarbaru TV Aynuddin Azokhairi melaporkan